Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas 10 jam tangan G-Shock terbaru di tahun 2020. Apa saja? Ikuti terus video kali ini. G-Shock memiliki banyak varian warna tiap bulannya, hingga banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang terbaru dari yang terupdate. Mari kita bahas satu per satu G-Shock terbaru di tahun 2020 ini. Yang pertama yaitu ada G-Shock GST-B200. Ini adalah perwakilan dari seri G-Steel dengan struktur pelindung baru yang terbuat dari carbon cord wire. Bagian dalam dari casing akan melindungi mesin jam tangan dengan terbuat dari poliuretan yang diperkuat dengan serat karbon akan menjadikan case lebih kuat dan lebih ringan tentunya. Dengan memiliki diameter berukuran 49,4 mm dan ketebalan 14,3 mm. Semua bagian luar dari jam tangan ini seperti bezel, tombol, crown, dan backcase-nya terbuat dari stainless steel. Pada digital display menggunakan STN teknologi sehingga akan memberikan tampilan yang lebih luas dan akan memberikan tampilan layar yang lebih jelas tentunya. Jam tangan ini menggunakan solar power movement dan juga memiliki bluetooth connect yang akan memberikan fungsionalitas yang lebih pada jam tangan ini. Dan juga dilengkapi dengan stopwatch, timer, alarm, dan work time. Yang kedua yaitu ada G-Shock GM 5600. Ini adalah bentuk persegi dari seri G-Shock yang ikonik dengan case terbuat dari bahan stainless steel, bagian dalam case terbuat dari polimer untuk menyerap guncangan dan akan membuat bobot jam tangan ini sedikit lebih ringan. Strapnya juga bisa digonta-ganti. Kemampuan dari seri GM 5600 ini hampir sama seperti DW 5600. Seperti halnya memiliki fitur stopwatch, work time, timer, alarm, kalender, hingga backlight. Yang ketiga yaitu ada G-Shock GMA B800. Seri ini menghadirkan G-Shock dengan berbagai kegiatan untuk berolahraga dan bisa digunakan oleh perempuan. Hal ini diaplikasikan dengan pilihan warna jam tangan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan juga dimensi jam tangan yang lebih kecil dengan diameter 45,9 mm dengan ketebalan 15,5 mm. Fitur andalan dari jam tangan ini adalah fitur pedometer yang akan menghitung langkahmu setiap harinya. Jam tangan ini dapat terhubung ke smartphone-mu dengan sinkronisasi bluetooth, sehingga kamu bisa melakukan transfer data dari jam tangan menuju smartphone-mu. Jam ini juga didukung dengan fitur dasar seperti stopwatch, timer, alarm, hingga backlight. Yang keempat yaitu ada G-Shock GA2000. Selanjutnya ini adalah seri dari Lini G-Shock yang terbilang cukup murah. Dengan perlindungan teknologi carbon 4-quart, pada bagian dalam case terbuat dari polimer dengan carbon fiber, sehingga akan membuat jam tangan ini lebih kuat dan lebih ringan. Untuk fiturnya, GA2000 ini dilengkapi dengan fitur dasar seperti work time, stopwatch, timer, alarm, kalender, backlight, dan juga memiliki water system hingga 200 meter. Yang kelima, yaitu ada GA2100. GA2100 hadir dengan lapisan carbon core guard pada bagian case-nya, yang tentunya akan membuat jam tangan lebih kuat dan lebih ringan. GA2100 ini juga menjadi jam tangan G-Shock yang paling tipis, yaitu dengan ketebalan 11,8 mm saja. Namun tentunya, hal tersebut tidak mengurangi ketahanan dan ketangguhan dari jam tangan ini. Didukung dengan water resistant hingga 200 meter, dan juga memiliki fitur dasar seperti stopwatch, timer, work time, alarm, dan LED light. Selanjutnya yang ke enam, yaitu ada G-Shock GMA-S140. Seri ini merupakan seri bergaya retro dengan desain berbentuk piringan musik pada tahun 90-an. GMA-S140 ini mirip dengan seri GA140, namun dengan dimensi layar yang lebih kecil dengan diameter 45,9 mm yang didesain cocok juga untuk perempuan. Terlihat dari skema warna yang diaplikasikan, yaitu dengan warna pastel terang sehingga cocok digunakan untuk tampil sporty dan dipadukan dengan warna sneaker perempuan. GMA-S140 ini juga dilengkapi dengan fitur seperti stopwatch, timer, work time, dan perpetual calendar. Yang ketujuh, yaitu ada GA140. GA140 ini didesain dengan model klasik G-Shock dengan case berbentuk lingkaran. Fitur dari jam tangan ini tidak banyak perubahan, yaitu seperti stopwatch selama 100 jam, timer dengan pengulangan otomatis selama 24 jam, alarm, work time, kalender, dan format waktu 12 atau 24 jam. Dan jam tangan ini juga memiliki fitur auto trigger pada LED-nya sehingga LED akan menyala ketika kalian memutar lengan kalian. Baterai dari jam tangan ini dirancang mampu beroperasi hingga 2 tahun dan memiliki water resistance hingga 200 meter. Selanjutnya yang ke delapan, yaitu ada G-Shock GG B100. Ini adalah perwakilan dari Linium Master yang dikenal tahan terhadap kotoran. Desain case dan tombol yang dibuat khusus sehingga debu, kotoran, dan partikel kecil lainnya tidak mudah masuk ke dalam jam tangan. Dan juga memiliki konsep perlindungan karbon case guard sehingga akan membuatnya semakin tahan terhadap guncangan. Bezel-nya pun dirancang dengan 3 lapisan yaitu poliuretan, karbon, dan dilapisi lagi dengan poliuretan. Kemudian untuk back case-nya terdiri dari 2 bagian yaitu fiberglass dan steel. GG B100 ini juga memiliki kuat sensor seperti barometer, termometer, digital kompas, dan pedometer. Dengan sinkronisasi bluetooth, kamu tidak hanya bisa melakukan setting waktu saja, tetapi juga menghitung langkah harianmu, menghitung kalori yang terbakar, dan data yang sudah dikumpulkan oleh jam tangan ini bisa kalian transfer ke smartphone kalian menggunakan sinkronisasi bluetooth dengan aplikasi G-Shock Connected. Lalu tentunya fitur dasar yang lengkap dengan work time hingga 300 kota, top watch 24 jam, timer, alarm, dan kalender. Selanjutnya yang ke sembilan yaitu ada G-Shock GWR-B1000. Ini adalah model andalan dari lini gravity master yang diperuntukkan untuk pilot. G-Shock pertama dengan bodi monocook yang sepenuhnya terbuat dari serat karbon, dengan memiliki konsep perlindungan case yang benar-benar baru dengan karbon portward, sehingga akan melindungi keseluruhan bodi jam tangan ini dari berbagai tekanan. Oleh karena itu, GWR-B1000 ini tidak hanya menjadi jam tangan yang lebih kuat di kelasnya, namun juga membuatnya lebih ringan dengan penggunaan karbon. Fiturnya pun cukup beragam yaitu dengan menggunakan solar power movement, multi-band 6, bluetooth yang bisa tersinkronisasi dengan smartphone, stop watch 24 jam with flyback function, timer, work time, dan tentu saja aviator protection dengan triple G resist, yaitu seperti guncangan, centrifugal, dan getaran. Yang terakhir yang ke-10 yaitu ada GWB-5600. Ini adalah versi yang lebih simpel dari GMW-5600 yang terkenal dengan keunggulan steel dan sinkronisasi bluetoothnya, dengan memiliki case square yang ikonik, sehingga akan memberikan kesan modern untuk para fans G-Shock. Smartphone dapat tersinkronisasi dengan jam tangan menggunakan bluetooth, kemudian disambungkan ke aplikasi G-Shock Connected untuk mengatur waktu, kemudian untuk daya dari jam tangan ini tidak perlu dikhawatirkan, karena menggunakan solar power movement sehingga tetap akan terisi jika mendapatkan sumber cahaya. Jam ini dilengkapi dengan fitur dasar seperti timer, stopwatch, alarm, work time, kalender, dan backlight. Lalu khusus untuk menuju harinya menggunakan 5 bahasa yaitu bahasa Inggris, Spanyol, Fransis, Jerman, Italia, dan Rusia. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan tersebut dan penasaran dengan harganya, langsung ke point, link di kolom deskripsi di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn